Bisa Bu Etin, saya mau umro dong, tapi mau umronya cuma sekeluarga doang, bisa? Bisa Bu Etin, saya mau nambah ke, misalnya nomor ya, ke Turki, tapi cuma sekeluarga doang, bisa gak? Bisa Bu, saya mau cuma berdua deh sama istri, bisa aja? Bisa Karena kalau takutinya dari nilai itu gak boleh dan tidak bisa Jadi semua itu harus bisa, dan kita tetap dengan prosedur ya Jadi jangan khawatir, nanti kalau berangkat sendiri, nanti disana saya gimana? Saya berangkat dengan keluarga saya, nanti saya gimana? Misalnya Allah sih aman Jadi sekarang kan rata-rata orang banyak yang pengen berangkat mandiri, gitu kan? Tapi kadang-kadang disana juga tidak mandiri jadinya, ya kan? Karena memang mungkin mandiri itu beberapa orang saja yang bisa, yang mungkin melak teknologi barangkali bisa Tapi beberapa kasus kemarin juga kita temui, disana juga bermasalah, gitu Walaupun dengan aplikasi yang ada tetap aja bermasalah Nah, kita bisa mengakomodin itu Insya Allah aman, nyaman, dan akurat, ya? Jadi katanya adalah aman, nyaman, memilih Kalau saya nanti dari pembicaraan kita, berarti kumro itu tidak cuma sekedar nyaman saja ya yang dicari Yang nyaman, ya mungkin kalau misalnya kalian dekat, fasilitasnya terbaik, mungkin oke lah Semua orang bisa membeli itu, tapi kalau misalnya amannya ini, ya kan? Amannya ini yang biat orang yang bisa jadi gak bisa membeli itu Kalau misalnya dia berpartner dengan orang yang, atau travel yang tidak tepat, gitu kan? Dan rila mengakomodir itu semua Jadi walau, walau cuma, ya cuma berdua, 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 tetap, batas koridor aman dan nyamannya tetap ada Terakhir, saya pingin, pingin tanya ke ibu Kan kemarin, kemarin itu, ya ini sebagai edukasi juga ya buat para pengunjung IE ini Kemarin itu kan kita yang berpural itu kayak haji nih Haji tapi dia pakai pisa siaran, ya kan? Nah, ibu Eti, sebagai praktisi ini, sebagai praktisi yang sudah pulang tahun, ya sudah 20 tahun lebih Di bidang kura dan haji Menurut pendapat ibu, bagaimana ibu memandang itu? Jadi, bisa gak ibu berikan edukasi juga kepada orang-orang yang hadir di sini, para pengunjung IE ini Tentang bagaimana sih haji itu, ibu? Yang sebenarnya boleh dan tidak boleh itu seperti apa sih? Terima kasih, mas Radis Ini pendapat saya pribadi Karena menurut saya, kita sebagai pelaksana Kan kita travel itu pelaksana Jadi, balik lagi ke niat kita Niat kita pertama kali kan akannya apa? Haji Tentunya segala prosedurnya yang resmi di negara kita Dan resmi di Saudi Arabia harus kita patuhi Jadi, kalau misalnya ada beberapa teman di luar sana yang melaksanakan haji tapi jalannya berliku-liku Nah, saya sendiri secara pribadi juga setuju Karena menurut saya, haji ini adalah sebuah perjalanan ibadah Yang memang harus kita dasari dengan niat yang baik gitu Karena caranya juga harus baik gitu Balik lagi, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan baik Ada saja orang melaksanakan haji dengan fisa yang di luar fisa haji Contohnya, kalau berlaku sekarang karena di luar sana juga sudah ramai sekali fisa diarah gitu Ada kok tetangga saya yang bisa haji dengan fisa diarah? Bisa kok hajinya? Kita masuk kok ke Arapah? Kita bisa kok hukum di Arapah? Dan kita bisa mabik di Minah Ya, silahkan saja Ada Tapi ada beberapa orang juga yang di deportasi Ada beberapa orang juga yang bahkan tidak dapat hukum Sementara haji itu terjadi adalah hukum di Arapah Dan mereka benar-benar mencari cara Supaya bisa memasuki Arapah dan Minah dengan cara apapun Nah, balik lagi, apakah begitu caranya Rasulullah mengajarkan kita untuk memaksanakan ibadah haji? Nah, menurut pendapat saya, pribadi, saya pribadi Kalau teman-teman yang lain mengawalkan cara tersebut, silahkan Karena menurut saya, fisa haji itu adalah fisa yang dari pemerintah, itu bisa reguler Ada fisa haji khusus, itu melalui PHK Dan mungkin ada sekarang yang fenomena yang seungguh buat orang yang mau berangkat haji berangkat tahun ini Dan bisa haji cuma dengan harga yang mahal sekali Dan itu aman, itu ada fisa puroda, mujamalah ya, biasanya orang sebut Nah, menurut saya cara ini yang memang harus kita ikuti Jadi, balik lagi ke kita masing-masing, kalau mau berangkat haji pada tahun itu juga Tapi kita nggak punya modal, bersabar dulu Lebih bagus mengikuti aturan pemerintah, ambil dulu kuota, ambil dulu porsi Karena menurut saya, buat berangkat ke sana Kalau kita sudah punya porsi, ibaratnya kita sudah punya kunci untuk masuk ke rumah tersebut Karena peluangnya pasti nanti akan banyak Peluangnya pasti akan banyak dan bisa lewat mana saja Yang paling kita sudah punya porsinya Itu kuncinya kalau kita mau berangkat haji Satu lagi, balik lagi ke niat Segala niat, yang baik pasti akan beri jalan yang terbaik oleh Allah Jadi itu pendapat saya, masang-masing, masalah Jadi, nggak cuma niat doang, tapi caranya harus benar Nah, sekarang, boleh deh, saya kasih kesempatan Karena waktunya masih tinggal kita lagi ya Boleh, mungkin dari bapak ibu yang ada di sini, ada yang ingin nanya nih Bunggung ada bu Eti, ada juga buktian ya Boleh, ada yang ingin nanya, boleh? Nah, buku boleh Jadi, kalau Warta M itu biasanya tergantung paketnya bu Ada yang, kalau di kita tuh kadang-kadang paket termasuk taim Termasuk taim Taimnya juga di sana beda-beda kan? Ada yang pakai kabel card, ada yang tidak Jadi, itu tiba-tiba pengaruhnya ngarga bu Jadi, di kita ada yang grup tanggal 3 besok nih, 3 Gustus Itu sudah termasuk taim dan kereta cepat Itu sebenarnya paket yang dibuat oleh travel masing-masing Ada yang termasuk ganda laung harga Paket ada yang tidak Nah, kalau tadi musim Kalau menurut saya semua musim umroh itu bagus bu Mau musim minyak, mau musim panas Tergantung nanti kita bagaimana caranya menyiapkan persiapan lapang kerja Nah, di kami tuh ada tambahan vitamin ya nih Jadi, ada satu vitamin yang kita berikan kepada jamaah Setiap keberangkatan di awal Karena memang di sana tuh jamaah kalau tiba-tiba inginkan minumin banyak Itu kan susah, jadi kita tuh tuh selalu Tulidernya mengingatkan pada saat keberangkatan kita berikan vitamin kepada jamaah Dan pada saat sarapan, tulidernya berkewajiban mengingatkan jamaahnya untuk minum vitamin tersebut Vitamin itu untuknya Kuiar ya? Kuiar ya? Kuiar, jadi nanti diseduh di dalamnya Itu diminum pada saat itu untuk menghindari jamahnya sakit dan lain sebagainya Begitu nih Bapak Oke, itu betul-betul berbeda ya Nah, karena waktunya sedikit ini kita Satu pertanyaan lagi boleh ya Yang tadi Bapak sudah angkat tangan Nanti buat yang pilih pertanyaannya boleh langsung tebus ya Oke, silahkan Bapak Ini gampang Jadi kalau tahun kemarin kita ada Kan di Tito beri rata-rata orang Indonesia pengennya di Mekah ya Pak Tapi ada juga beberapa orang yang paketnya di Madinan Jadi paket itu ada sekitar 27 hari Ada yang puluh Ramadan, ada yang di Matasari juga Pak Bapak boleh mengunjungi bud kami di B2 atau B3 Atau nanti boleh main ke kantor kami Pak Di Pondok Kelapa Ya Pak, terima kasih Oke ya, nah sebelum diakhiri Boleh Mbak yang bawa Nah, duduk ke Ibu Oh, atau dikasih ke gue gini deh Boleh Ibu dan Bapak maju ke depan Pak Ya, kami kita Bapak Bapak Terkenan maju ke depan untuk pribadi ya Kita kasih Duduk Mencernes nih Ibu boleh Ibu Nah, Bapak juga boleh Kayaknya cocoknya sama Bapak Baik, terima kasih Bapak Ibu Bapak Berita terima kasih Amin Bapak Terima kasih.